Itu yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur pada Allah SWT Saya hari ini tanggal 5 Desember 2023 Sangat bersyukur sama Allah 2019 itu saya nikahin istri saya Sederhana banget Gak ada pesta Bahkan mertua saya pun gak saya kasih uang mahal Tapi saya bisa buktikan dengan kerja keras saya Hari ini satu kebanggaan sebagai anak Kami hari ini bisa memberangkatkan Bapak mertua saya Ibunya istri saya ini udah gak ada Jadi tinggal Bapak Alhamdulillah hari ini saya bisa Apa ya Membuat sesuatu yang bisa Insya Allah menjadi kebanggaan Bapak saya Bapak dari istri saya Mertua saya yang udah jadi Bapak saya juga Untuk memberangkatkan beliau ke Tanah Suci Untuk menjalankan ibadah Umruh Semoga Semoga Apa yang saya bagikan ini Bisa memotivasi kita semua Anak-anak untuk Terus berusaha Bekerja keras Untuk membahagiakan Orang tua kita Wampung orang tua kita Masih ada di dunia ini Bapak pasti senang banget Bisa berangkat umruh ya Oke kita berangkat Bisa berangkat umruh ya Bisa berangkat umruh ya Bisa berangkat umruh ya Bisa berangkat umruh ya Al-Fatihah 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 Bapak-bapak pertua saya juga yang menyaksikan saya mengucapkan krimah syahadat Yaitu di hari Kamis ketika ada jangka maulid Jadi saya waktu itu gak merasa kalau ternyata Allah itu udah sangat sayang sama saya Ketika saya hari pertama saya mengucap syahadat Jadi acara maulid itu ada anak pesantren sekitar 300an Gak ada info apa-apa kalau mau ada maka masih pulih bahwa kami dua ekor Nah setelah saya selesai mengucapkan krimah syahadat Kami selalu berjamaah langsung pintu gerbang itu terbuka ya Pak Jadi gak ada janjian apa-apa begitu saya mengucapkan syahadat Saya selesai berjamaah tiba-tiba pintu gerbang terbuka mendandang ada masakan suami istri yang AKK anak laki lagi Jadi potong ngamping dua ekor kami semua Jadi itu pengalaman pertama saya makan nasi kebuli ditraktir oleh Allah SWT setelah saya syahadat Nah tapi perjalanan saya memeluk Islam itu juga gak mudah Karena istri saya disini juga gak dikasih enak dulu sama Allah Jadi dikasihnya ujian dulu Saya sempat kerja pas covid 2020 bulan Maret dipecat Dari perusahaan kondisi istri saya sedang amin Saya nangis saya sempat marah sama Allah Kok kayak gini ya jadi orang Islam Kok gak gampang jadi orang Islam Kok malah hidup saya kok sengsara Iman saya diuji ketika itu Nah saat itu saya tampon istri saya sampai nangis karena ketakutan kita sebagai suami itu kalau diceraiin istri kalau kita gak punya penghasilan Jadi ketika saya tampon istri saya nangis kenceng di tengah kantor gitu habis dipecat Istri saya cuma bilang Ngapain sih kamu nangis Kamu tuh lagi-lagi gak usah nangis Dipecat yaudah cari kerja lain Saya sangat yakin itu suara Allah Kan Allah bicara melalui perantara Jadi istri saya itu menyampaikan itu Dan seketika itu saya mengeluarkan kalimat Jangan ngapur Tuhan Jadi tugas kita sebagai manusia ini yang dapat berbanyak usaha Karena belum tentu besok masih hidup Tapi percayalah Allah sudah menggaransi setiap manusia di muka bumi ini Jadi Allah sudah berikan perseginya Jadi jangan pernah berhenti untuk berusaha intial dan tawar hal ini Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT ketika saya menikahi istri saya Diki ulang dari 2019 bulan kompenter ke-8 Bapak mertua saya ini Saya kasih duit aja juga Karena saya cuma punya uang 500 ribu Tapi satu kebanggaan hari ini Desember 2023 ya Kurang lebih 4 tahun Saya membuktikan ke mertua saya bahwa Mertua saya gak salah kasih restu ke saya Hari ini Alhamdulillah Saya bisa buktikan Anaknya gak pernah saya kasari Anaknya selalu saya sayangin Anaknya saya beri yang terbaik Ya, pertuan saya pun juga saya sangat menyayangi Salah satu bukti rasa saya kaya pada pertuan saya adalah Saya Alhamdulillah hari ini bisa Memberangkatkan Bapak pertuan saya ke Saya tanah suci Ya, saya dari tadi di rumah sudah sedih Dan kalau saya nangis, 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 nangis bahagia Kau bisa Saya Beri Baiklah Allah yang luar biasa Makanya saya selalu Berhenti untuk bersyukur Hari ini saya punya kareon Saya mau hidup di kareon dengan 270 orang Semua Allah yang luar biasa Luar biasa di juta Saya ada conversasi di ruangan ini Bahwa Allah Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Betul-betul Kalau kita benar-benar Percayakan Allah Jangan ada keraguan sedikitpun Hidup kita ini miliki Allah Ya, kita ada di dunia ini Sampai mati Sampai mati Kita miliki Allah Jadi Saya ingin menyampaikan Apa Kesaksian saya ini Sudah dapatkan bahas Semua yang akan Menjalankan di mana Mendahului saya Meninjakan kaki di tanah suci Salah saya akan menyusul Segera Saya lagi melawan fobi yang saya Saya lagi melawan fobi yang saya Karena Saya ini memang dari Anak orang yang biasa-biasa Dan pernah Tak sering naik pesawat Jadi Saya ada sedikit Pomi gajah Sejak saya Obati Tapi saya berberikan Insya Allah Tahun depan Saya akan Kesalahan gitu Jangan saya Berangkatin orang Tapi saya Tidak Datang kesalahan Jadi Sekali lagi Saya mau Mengucapkan Terima kasih Pada Allah SWT Dan semoga Apa yang saya sampaikan ini Bisa bisa mengeluaskan Untuk dibenar Oleh Anak-anak Di seluruh Dunia ini Bahwa Kita harus senantiasa Berusaha Sekuat tenaga Untuk Membuliakan Membahagiakan Perwakilan Tuhan Di dunia Yaitu orang tua kita Bapak ibu kita Mumpung Orang tua kita itu Masih hidup Jangan menyesal Ketika kita nanti Sudah punya amta Punya kesuksesan Tapi kita terlambat Untuk berbakti Pada orang tua kita Hanya ini Yang bisa Saya sampaikan Untuk memotivasi Kita semua Untuk selalu bisa Memuliakan Orang tua kita Saya mau Mengucapkan Terima kasih juga Bapak Selicatu Dan Selalu Semoga Bapak Selalu 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 Dalam rindungan Itu yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh Terima kasih motivasi dari Julio Bapak Johan Bihar yang sangat menyentuh Intinya adalah ketika kita mau dimuliakan oleh Allah Maka muliakan orang tua kita Insya Allah Semoga kita semua yang masih punya orang tua Yang masih hidup bisa memuliakan menghormati orang tua kita Sehingga Allah melibatkan keberkahan untuk kita semuanya Amin ya Allah Alhamdulillah Yang marah pak Allah Dibalah saatnya kita akan menuju ke bis Sebelumnya kita berdiri dulu Dan kita doa dulu Kita mau hadap ke kiflat dulu Sebelumnya kita berdiri dulu Sebelumnya kita berdiri dulu Allah wabarakatuh Allah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih